Wali kota Syarif Vasa dan Basnas mengunjungi rumah orang tua korban gempa Turki yang saat ini masih berada di Turki. Dalam kunjungannya, wali kota Vasa dan Basnas memberikan bantuan berupa uang tunai 20 juta rupiah untuk memenuhi logistik, biaya perkuliahan, sarana dan tempat tinggal yang sudah hancur. Rabu 15 Februari 2023, wali kota Syarif Vasa mengunjungi rumah Lasikun, orang tua salah satu korban gempa di Turki yang bernama Prasetyo yang berlokasi di RT 04 Kelurahan Rawasari. Terut juga dihadiri Ketua Basnas Kota Jambi Samsir Naim, OPD Kota Jambi dan jajarannya, kedatangan wali kota Syarif Vasa untuk memberikan bantuan kepada Prasetyo yang berada di Turki saat ini. Wali kota Syarif Vasa sebelumnya menugaskan BKS TMD untuk menghubungi kedudukan besar yang ternyata ada satu mahasiswa di Turki yang berasal dari warga Kota Jambi. Wali kota Syarif Vasa memberikan uang tunai 20 juta rupiah untuk memenuhi logistik dan sarana tempat tinggal yang sudah hancur. Saat ini Prasetyo korban gempa Turki sedang berada di tempat pengungsian. Pembelian kota Syarif Vasa yang salah satu putranya lagi menjadi mahasiswa kuliah di Turki di salah satu kota yang terkena bencana gempa. Beberapa hari yang lalu saya menugaskan ke paris PKP SDMD untuk mencari tahu apakah ada warga Kota Jambi mahasiswa yang terkena musibah. Ternyata begitu di kontak ketidukan besar publik Indonesia di Ankara ada satu warga Kota Jambi bernama Prasetyo. Kemudian ditelusuri mendapatkan nomor handphone, kemudian dihubungin oleh Ibu Kopi kepada Ananda Kita Prasetyo dan ternyata memang benar adalah warga Kota Jambi di RT04 ini. Kemudian Ibu Kopi langsung menemui orang tua di sini dan ternyata benar itu anaknya. Nah saat ini Ananda Kita itu kampusnya hancur, tempat tinggalnya hancur, hampir sebagian besar kota itu hancur karena gempa. Ananda saat ini lagi di tempat pengungsian, evakuasi dan kemungkinan akan pindah kampus. Ananda ini kuliahnya biaya sendiri, mandiri. Jadi bukan biaya-biaya siswa atau apapun. Nah kemudian kami juga tadi memberikan bantuan dari Baslas sebesar 20 juta rupiah langsung kepada Ananda Prasetyo untuk bantuan untuk dia kehidupannya sehari maupun untuk membiaya kuliahnya nanti. Dalam keunjungan ini, Wali Kota Syaripasya sempat menghubungi Prasetyo Pia Video Call untuk mengetahui kabar terbaru Prasetyo saat ini. Heru Saputra, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!